Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Kepowers Selamat datang di channel kalian harus tau Berbagai informasi akan disampaikan secara singkat padat dan jelas Oke langsung saja kita ke informasinya Biasanya kolam renang menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga Karena mudah dijangkau dan pastinya menyenangkan Namun, kali ini terdapat beberapa kolam renang yang dikenalangker di beberapa daerah di Indonesia Beberapa kolam renang merupakan peninggalan Belanda yang memiliki yaora mistis Berikut 6 kolam renang yang dikenalangker dari beberapa daerah Kolam renang ini tak seindah namanya karena memiliki beberapa kisah mistis Kabarnya pada zaman dahulu, kolam ini digunakan noni-noni Belanda untuk berenang Selain itu, ada kisah mengenai potongan tubuh manusia yang ditemukan bersimbah darah di sini Alhasil, kolam renang ini menjadi salah satu tempat yang terkenalangker di Bandung Lokasi Gunung Puntang, Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Bandung, Jawa Barat Kolam renang tamperan pacitan Kolam renang ini pernah menjadi salah satu tempat wisata favorit di pacitan Namun, kini terbengkalai karena kerap memakan banyak korban yang tewas tenggelam Warga setempat pun kerap mengaitkan hal tersebut dengan kejadian-kejadian mistis Banyak yang percaya kalau salah satu penyebab kejadian buruk adalah akibat dari makhluk halus yang menghuni tempat tersebut Lokasi Teleng, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Kolam renang ini sebenarnya merupakan salah satu bangunan cagar budaya Kini sudah dihancurkan untuk dibangun gedung-gedung baru Setelah dihancurkan, banyak kisah-kisah misterius yang terjadi Mulai dari penjaga yang kerap diganggu oleh makhluk halus Hingga orang-orang yang mengalami kerasukan di tempat tersebut Lokasi Jalan Cihampelas nomor 192, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat Kolam renang berkelus Sebelum terbengkalai, tempat ini menjadi salah satu wisata favorit bagi orang Belanda Dahulu, kolam renang ini merupakan bagian dari Hotel Emma yang sudah berdiri sejak 1898 Sekarang seluruh bangunan hotel sudah hancur Hanya tersisa bagian kolam renang Tempat yang sudah terbengkalai sejak 2003 ini menyimpan beberapa kisah mistis Seperti digunakan sebagai tempat pesugihan hingga muncul penampakan misterius Lokasi Jalan Sukimun, Keluarahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat Kolam renang bakbis Kolam renang pertama di Bogor ini merupakan peninggalan orang Belanda Pada zaman dahulu, kolam ini pernah melahirkan beberapa atlet renang berprestasi Namun, ini kondisinya sangat memprihatinkan mulai dari kolam yang berlumut hingga penuh dengan ilalang Kolam renang ini telah berubah seperti kolam ikan Kolam renang yang sudah ada sejak 1928 ini pun dihindari masyarakat karena aura seramnya Salah satunya penampakan sosok noni Belanda di kolam renang Lokasi Gang Masjid Tiga Ros No. 23, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat Kolam renang yang dibangun pada 1990-an ini sudah ditutup karena kisah horornya yang tersebar Salah satunya kerap memakan korban karena ditarik oleh sosok misterius Kini kondisinya sudah dipenuhi tanaman liar, sehingga suasananya sangat mencekam Terdapat bangunan terbengkalai di sekelilingnya Selain itu, kerap terlihat wujud menyeramkan serta suara anak kecil yang terdengar sedang bermain Kolam renang yang terkenal horor ini sudah sering diliput beberapa stasi unti finasional Lokasi Jalan Kaujon Kidul, Kota Serang, Bantan Itulah 6 kolam renang yang terkenal angker di Indonesia Terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tahu Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!